Mengantisipasi pergerakan Gavatar, Polres Kota Tasik Malaya menyisir rumah warga dan tempat indekos. Sejumlah penghuni kontrakan diamankan petugas karena tidak memiliki kartu identitas. Satuan Sabhara Polres Kota Tasik Malaya Rabu Siang mendata warga pendatang yang tinggal di Kota Tasik Malaya dengan cara menyisir sejumlah rumah kontrakan di Jalan BKR Kota Tasik Malaya. Selain rumah warga, petugas juga menyisir sejumlah tempat indekos di Jalan BKR. Selain mendata penghuni kos, petugas juga melakukan pemeriksaan barang milik para penghuni kos. Dalam operasi ini, petugas hanya menemukan botol minuman keras impor serta tiga orang penghuni kos yang tidak memiliki kartu identitas serta pasangan kekasih yang bukan muhrimnya. Kita cek identitasnya, makanya kita tadi ada yang tidak bawa identitas, kita amankan, kita kemako, kita dalami, kita cek identitasnya, demikian kita panggil keluarganya supaya lebih jelas. Polisi gencar melakukan razia pasca ramainya orang hilang karena masuk organisasi gerakan Fajar Nusantara Gavatar serta untuk mempersengkit ruang gerak anggota kelompok-kelompok radikal. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.